Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman di video kali ini saya akan membahas Bagaimana cara membuka Rotor center lock pada hub Shimano Yang dimaksud disini Cakram atau disc brake Ini adalah penampakan dari Cakram Shimano yang Tidak memiliki Baut ya teman-teman Jadi disini kita buka dari Locknya Center locknya Yaitu dari A setengahnya Oke jangan lupa teman-teman Untuk selalu mendukung channel saya Bucakkerja88 Bagi Sampaian-sampaian yang belum subscribe Silahkan subscribe ya teman-teman Subscribe, like, dan komen Yang tentunya sangat membantu saya untuk Terus tetap semangat dalam pelajarnya Dan juga anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari uploadan saya Ya ini Ini Ban dengan peletnya sudah Sudah kebuka dari Dan ini akan kita buka salah satu Baut pengunci Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah Ini adalah Sebuah kunci inggris Dan Ini adalah kunci untuk membuka Rotornya Kunci ini Bisa juga untuk membuka Gear belakang Atau seproket belakang Jadi kita masukkan kuncinya Sampai press benar-benar mentok Oke teman-teman Jadi Untuk membuka Kita putar Berlawanan Arah jarum jam Yaitu Putar ke kiri Itu tadi Sebagai contoh ya teman-teman Jadi Dengan yang punya Enggak boleh dibukain Katanya takut doll Jadi ini ada Pelek juga Pelek yang sama Yang saya pakai Ini sudah Kebuka Baut Dari pengancing Rotor Disbrake Atau Cakram Ya teman-teman Jadi Kalau ada Alatnya Cukup Mudah saja Karena ini Tidak memiliki Baut 6 Hanya Dikunci Di Bagian Rotor Asnya Oke teman-teman Kita Pasang ulang Jadi Masangnya Gitu saja Kita Masukkan Kedalam Rotornya Kedalam Alurnya Terus Kita Akencengin lagi Dengan Kunci yang sama Oke Teman-teman Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.